Dari hasil tes urin pelaku perampokan Bank Arta Kedaton Bandar Lampung, berinisial HG positif mengandung 4 jenis narkoba. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Deniz Arya Putra saat ditemui di ruang kerjanya. Deniz mengatakan, pihak kepolisian telah melakukan tes urin terhadap pelaku. Dari hasil tersebut, pelaku diduga positif mengkonsumsi narkoba jenis amfetamin, metamfetamin, dan benzodiazepin. Selain itu, polisi juga telah melakukan penggeledahan di rumah pelaku dan mendapati sebila celurit dan sangkur serta alatisap narkoba atau bong. Setelah kita melakukan penyidikan dan menetapkan pelaku tersangka 365 ayat 4 Undang-Undang Darurat 12951 dan 338 KUHP, kita malam melakukan penggeledahan pencarian di mana tempat mereka berdiskusi atau merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut. Dari rumah tersangka, kita temukan beberapa benda yang patut berkaitan dengan tindak pidana pencurian kekerasan tersebut. Yaitu pertama kita temukan bong, yang kedua itu sangkur, yang ketiga itu celuri. Yang saat ini kita sudah amankan di Kores Tabaner Lampung dan beberapa petunjuk-petunjuk yang kita dapat di kawasan tempat tinggal pelaku. Yang nanti menjadi pedoman kami untuk mengembangkan terhadap pelaku dua orang yang sudah kita tahu identitasnya. Sehingga apa peran-peran masing-masing. Untuk sementara, hasil penyidikan kita menemukan bahwa pelaku perencana adalah tersangka saat ini dan pelaku eksekusi melakukan tersangka saat ini. Dua orang ini berperan mengawasi dan menjemput jika barang itu sudah selesai, sudah didapatkan. Atau tindak pidana curas itu sudah berhasil. Nah sementara tim TK308 Persisi yang di backup oleh Kolda Lampung, kita sudah mengantungi dua orang ini. Jadi kita lagi buru, nanti perkembangannya akan kita sampaikan.